Suma ito ja'a ala syakihil aiman, kemudian Nabi membaringkan badannya di sebelah kanan, maka disini menjadi jumlah 13 dengan 2 roka'ah, dohirnya adalah setelah fajr. Syahidnya disini Nabi sholat 11 roka'ah, sholat malam yang dijadikan pendalilan untuk Qiyam Ramadan ataupun Tarawih. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah Juba. Haddasana Yahya ibn Yahya, Qala qorotu ala malikin an ibni shihab an urwata an Aisyah. Dari Aisyah, Bahwa Nabi sholat 11 roka'at, yang mana witernya 1. Maka di dalam hadith ini, sama dengan hadith yang sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. salat 11 roka'ah dan witernya 1. Sehingga yang genap 10, witernya 1. Jika setelah selesai 11 roka'ah, Nabi beristirahat dengan membaringkan badannya ke sebelah kanan. Sampai datang mu'addin mengumandangkan adan yang kedua. Maka Nabi kemudian istirahat. Nabi kemudian melaksanakan salat 2 roka'at, yang mana 2 roka'at ini sangat dianjurkan dan jangan ditinggalkan. Sesuai hadith Aisyah di Muslim, berkata Rasulullah s.a.w. Rok'atain qabla al-fajr khairun minad dunya wa mafiha. 2 roka'ah sebelum fajr, lebih baik daripada dunya dan seisinya. Kemudian beristidlal juga penulis dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas. Haddathana Abdullah ibn Maslamah wa huwa al-qa'nabi min asbatinas dari Malik, an Malik, an Sa'id, al-Makburi, an Abi Salamah, Ibni Abdirrahman, Ibni Auf, bertanya kepada Aisyah r.a. Kaifakanat salatu Rasulullah s.a.w. fi Ramadan, qalat, makana yazidu fi Ramadan, wala fi goyrihi, ala ihda asrata raq'ah. Begitupun di sini. Dimana di dalam hadith ini, masih dari Aisyah, bertanya, Abu Salamah, Ibni Abdirrahman, Ibni Auf, kepada Aisyah. Bagaimana dulu salat nabi? Di bulan Ramadan. Pertanyaannya, salat tarawih, bagaimana di bulan Ramadan? Maka dikatakan, makana yazidu fi Ramadan, wala fi goyri Ramadan, ala ihda asrata raq'ah. Bahwa nabi di bulan Ramadan, berjamaah, atau di lain bulan Ramadan, selain tarawih, maka sama. Ini pun menjadi pendalilan, bahwa, salat Ramadan, menghidupkan malam, yakni salat tarawih di Ramadan, dengan salat malam biasa, selain Ramadan, adalah sama. Dan nabi pun sama, salatnya, seperti itu, dan rokaatnya sama, tidak lebih dari sebelas rokaat. Maka di dalam hadith ini, menjadi pendalilan, lebih detail, dan eksplisit. Bahwa nabi, salat sebelas rokaat, dan tidak menambah, dari jumlah, sebelas rokaat ini. Maka, hadith ini lebih, menjelaskan kepada kita, tentang, bagaimana jumlah, salat tarawih, sebelas, yang mana, disini, adalah, ucapan Aisyah. Maka di dalam, hadith-hadith tentang, salat malam, banyak, kita riwayatkan dari Aisyah, dan dia, kebanyakan, mutafakun alaih, pertanyaannya, kenapa, kok tidak, hadith, Abi Hurairah, kok tidak, hadith, Ibnu Umar, kok tidak, hadith, Abi Sa'id Al-Khudri, Al-Jawab, sholatul leil, sholat di penghujung malam, sepertiga malam terakhir. Maka, siapa yang duduk, banyak dengan Nabi, istri-istrinya. Maka tadi, di dalam, hadith Ibnu Abbas, mempersaksikan, di saat Nabi, tidur dengan Maimunah, istrinya Nabi. Dan disini, hadith-hadith Aisyah, karena Aisyah, perawi hadith, yang sangat cerdas, dia meriwayatkan, hadith-hadith, bagaimana Nabi, sholat malam. Sampai dia simpulkan, makana yazidu fi Ramadan, wala fi goyrihi, ala ihda asrata rokaah. Tidak pernah ditambah, di bulan Ramadan, kiamu Ramadan, tarawih, ataupun, di, bulan selain Ramadan, tidak lebih dari 11 rokaah. Maka ini pengakuan dari istri Nabi, tentunya mempunyai maziyah, mempunyai tambahan khobar. Jika ada para sahabat yang lain, yang mengatakan, bisa lebih dari 11, maka ucapan, Aisyah, lebih didahulukan. Karena dia yang paling banyak, mengetahui waktu-waktu, sepertiga malam terakhir, dibanding dengan, para sahabat yang biasa bertemu dengan Nabi, di waktu sholat, di siang hari, atau di malam hari, tapi waktu sholat, maghrib, dan isya. Ada pun sepertiga malam terakhir, tentu istri Nabi lebih, mengetahui tentang, keberadaan, sifat sholat, malam. Maka ini hadis-hadis yang jelas, sorry dan sahih. Pendalilannya jelas, sebelah serakah, dan pendalilannya juga, jelas dan sahih. kemudian tentang permasalahan, penguat dari jumlah sebelas, tentang hadis yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari, tentang hadis Umar. Bahwa Umar, memberikan fatwa, agar melaksanakan sholat tarawih, dipimpin satu imam, yakni Ubay Ibn Ka'ab. Maka disini, tidak diberitahukan, berapa rokaatnya. Maka disahih Al-Bukhari, hanya disebutkan, besoknya Umar, memeriksa, dan didapati bahwa, kaum muslimin sholat, dengan Ubay Ibn Ka'ab, maka Umar mengatakan, ni'matul bid'ah, hadihi. Sebaik-baiknya, bid'ah adalah, perkara sholat tarawih ini. Namun, tidak disebutkan, berapa rokaat. Nah, disana ada, riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh, Imam Malik. Dan Imam Malik, di kitabnya Muwato, sanadnya sangat tinggi. Sanadul Ali. Maka diriwayatkan dari, Imam Malik, An Muhammad Ibn Yusuf, An Saib Ibn Yazid, Anahuqola Amara Umar Ibn Khattab, Ubayya Ibn Ka'abin, Watamima Ad-Dari. Maka kata, Saib Ibn Yazid, Umar memerintahkan, Ubay Ibn Ka'ab, dan Tamim Ibn Aus Ad-Dari, jadi imam. Imam apa? Salat Tarawih. Berarti boleh, Salat Tarawih itu, berganti-ganti imam boleh. Seperti disini, Ubay bergantian dengan, Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Agar dia menjadi imam, di Salat Tarawih, Isma'u, Bi'ihda'asrota roka'ah, dengan sebelas roka'ah. Kata, udah ganteng kau. Maka, Qutulab Isma'u, Isha'ad al-Hadith, Kamu Salli, gak tahu. Maka disini, Umar memerintahkan, untuk manusia itu, Salat, Bi'ihda'asrota roka'ah. Ini dia, Khobar, yang datang dari, Muato' Imam Malik, menjelaskan khobar, yang ada di Al-Bukhari. Di saat Nabi memerintahkan, kaum muslimin, Salat dengan satu imam, dengan Ubay Ibn Ka'ab, maka disini, ditambah satu lagi. Tamim Ibn Aus'ad Dari, dan berapa roka'ahnya, disini disebutkan. Sebelas roka'ah. Maka dari khobar ini, mahaluh. Hadith ini, diriwayatkan oleh Imam Malik, dimuatoknya dari Malik, dari Muhammad Ibn Yusuf, Muhammad Ibn Yusuf, Sikoh. An Saib Ibn Yazid, dan Saib Ibn Yazid, Mahaluh Sohabi Sohgir. Berarti, sanat ini sangat pendek. Dari Imam Malik, kepada Muhammad Ibn Yusuf, Tabi Ithikoh, dari As Saib Ibn Yazid, Sohabi. Meriwayatkan dari Umar, yang memerintahkan, Ubaib Ibn Ka'ab, dan Tamim Ibn Aus'ad Dari, agar solat sebelas roka'ah. Maka khobar yang sahih ini, menjadi pendadilan yang kuat bagi kita. Bahwa Umar, di saat memerintahkan, untuk reborn, untuk menghidupkan kembali, solat tarawih, yang dulu ditinggal oleh Nabi, dikarenakan, ini khositu an yufridu'alaikum, aku takut, solat tarawih ini, malah diwajibkan kepada kalian, maka ditinggalkan oleh Nabi, dan terus ditinggalkan, sampai di zaman Abi Bakr, di zaman Umar, di saat Umar melihat, di Masjid Nabawi, orang-orang, solat sendiri-sendiri, dan ada kelompok-kelompok, 3-10, melaksanakan kelompok, menjadi imam masing-masing. Maka Umar menfatwakan, bahwa yang lebih baik, la'ahsan, dengan menjadikan imam yang satu, diperintahkan Ubey, ini hadis yang direwetkan oleh Imam Al-Bukhari, dan direwetkan oleh Imam Malik, dengan sanat yang sahih, dari Muhammad Ibn Yusuf, dari sahabi As-Sagir, As-Saib Ibn Yazid, dari Umar, Umar memerintahkan 11 roka, maka ini menjadi, pendalilan bagi kita, bahwa, solat malam, dan solat tarawih, karena ini perintah dari Umar, berarti berhubungan dengan solat tarawih, di bulan Ramadan, 11 roka, maka pendalilannya, dari segi keumuman, solat malamnya Nabi, kata Aisyah, 11 roka, dan lebih eksplisit lagi, di hadis yang, kami sebutkan tadi, mutafakun alih dari Aisyah, di saat ditanya oleh, Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf, berapa rokaat, solatnya Nabi di bulan Ramadan, la yazidu, fi Ramadan, wala fi goyri Ramadan, min ihda asrata roka, tidak lebih, di bulan Ramadan, atau di bulan selain Ramadan, dari 11 roka, dan begitu pun prakteknya Umar, di saat memerintahkan, Ubay Ibn Kaab, jadi imam, solat tarawih, di reborn, dihidupkan kembali, maka dengan, 11 roka, jelas sekarang, dan disana ada lain, sahabat, dari Jabir Ibn Abdillah, tentang kisah, bagaimana solat malam juga, diriwetkan oleh, Imam Abi Ya'la, dan yang lainnya, dari Jabir Ibn Abdillah, Atta Ubay Ibn Kaab, ila Rasulillah, salallahu alaihi wasallam, datang Ubay Ibn Kaab, kepada Nabi, Ya Rasulullah, inna hukana, minni al-laylah, syaih, yakni fi Ramadan, qala, wa mazaka, ya ubay, qala, niswatun fi dari, kulna, inna la nakra'al Quran, fanusalli bisalatik, bahwa di bulan Ramadan, ada sesuatu, Ya Rasulullah, kenapa, perempuan-perempuan di rumah, maka mereka, mengatakan, kami tidak membaca kitab, maknanya, kami di rumah, tidak pandai membaca Al-Quran, sehingga kami ingin solat malam, tidak mampu mereka menghafal, dan bahkan, walau alam, dohirnya tidak baca tulis, inna lanakra'al Quran, kami, kami, tidak, tidak membaca Al-Quran, fanusalli bisalatik, maka kami, para perempuan, meminta kepada, Ubay ibn Ka'ab imam, untuk, kamu menjadi imam bagi kami, maka, kata Nabi, kata Nabi, ya sudah, sholat, kamu menjadi imam bagi mereka, samani roka'at, 8 roka'at, wa utirta, kemudian, laksanakanlah fitur, yang 3, jadi berapa, 8 tambah 3, 11, maka, disini pun, menjadi pendalilan, dari hadis Jabir, bahwa Ubay, di saat menjadi imam, dia meminta kepada Nabi, boleh aku mengimami, istri-istriku di rumah, boleh, dan, sholatnya, 11 roka'at, maka, inilah pendalilan, dari pendapat, yang mengatakan, 11 roka'at, lalu, disana, ada yang berpendapat, 20 roka'at, atau bisa, 23 roka'at, pokoknya, lebih dari 11, atau 13, maka bagaimana, boleh atau tidak, inilah yang akan kita bahas, maka bagi mereka, orang-orang yang mengatakan, boleh dari lebih, 11 roka'at, keluar dari ucapan Aisyah, beristidhal dengan hadis, yang mutafakun alaih, dari sahih Al-Bukhari, yang saya masukkan, di dalam atan ini, hadasana Abdullah Ibn Yusuf, siapa? Al-Misisi, Al-Atinisi, Al-Misri, dari Asbatinaz, kepada Imam Malik, sehingga. Terima kasih.